Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman selamat datang kembali ya di channel sumberdaya tv oke pada video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk panen stek bunga rombusa ya usia stek atau usia rendaman 20 hari saja simak terus videonya ini ya teman-teman rendaman usia 20 hari ya saya sengaja mempercepat pemanenan ya oke teman-teman bisa lihat ini akarnya 20 hari sudah seperti ini ini memang tidak sebanyak seperti video saya sebelumnya karena perendaman sekitar 30 sampai 40 hari ya akarnya banyak sekali tapi saya akan coba lebih cepat pemanenannya apakah tetap bisa tumbuh mari kita lihat ya oke lanjut ini ya teman-teman bunga rombusa yang tadi kita lihat ya ini tanah yang saya gunakan ya teman-teman ini hanya tanah biasa yang saya ambil cuman saya memilih tanah yang banyak gumusnya ya teman-teman ini dari hutan saya ambil yang bagian atasnya atau bahasa kerennya topsoilnya ya teman-teman ini tanah topsoilnya kira-kira dicangkul dengan kedalaman kurang lebih 20 cm saja ya 20 cm kita ambil yang berwarna kecoklatannya ya ya ini teman-teman bisa lihat akarnya memang tidak terlalu banyak ya saya hanya mencoba ini teman-teman karena pada video sebelumnya saya melakukan perendaman itu kurang lebih 35 hari ya teman-teman 30 sampai 40 hari yang saya ini tutorialkan jadi lebih tepatnya 35 hari waktu itu namun saya pikir-pikir teman-teman ini setelah beberapa kali saya coba praktek perendaman saya lihat ini umur 20 belasan hari ya belasan hari itu sebenarnya sudah keluar akarnya jadi saya agak sedikit tahan di usia perendaman 20 hari ini seperti ini ya teman-teman akarnya sudah lumayan lah ini sekitar 1 sampai 3 cm lah ya dan ini teman-teman daunnya sedikit sekali ya ini dikarenakan pada saat perendaman itu usia kurang lebih 1 minggu itu daun akan banyak yang berguguran ya teman-teman tujuannya untuk beradaptasi dan mengurangi penguapan dari batang ini ya teman-teman jadi secara otomatis memang si stek ini akan beradaptasi menyesuaikan diri untuk lingkungan barunya sampai akarnya tumbuh seperti ini ya ini wajar ya teman-teman nanti pada saat sudah di polybag ini dia akan kembali tumbuh ya dan menghijau jadi teman-teman tidak usah khawatir kok daunnya banyak sekali berkurang ya inilah teman-teman tanaman yang sudah dipindah kurang lebih satu minggu ya ke dalam polybag ya daunnya terlihat lebih hijau dan mengkilap ya teman-teman lebih segar dipandang mata ya oke ya ini oke tanahnya pun mulai memadat karena beberapa kali tersiram hujan ya teman-teman oke teman-teman demikianlah ilmu yang saya bagikan ya semoga bermanfaat silahkan di like subscribe dan di share kepada teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati